Halo teman-teman, so ya di video kita kali ini gue pengen nyobain salah satu buah iblis legendary juga di game King Legacy ini teman-teman ya, itu adalah DOW ya, kemarin gue liatnya rekaman waktu pertama kali gue dapet gitu kan sama anak-anak, tapi rekamannya gagal, I don't know why, korup segala macem gue jadi harus ngulang lagi pada waktu itu banyak anak-anak juga lagi jadi seru gitu kan, tapi yaudahlah kita sendirinya disini gak apa-apa teman-teman ya kan sekali gitu kan, soalnya sendirian gitu kan alright, ya untuk DOW ya, my first impression, kalau dibanding sama Bloxroot, I don't know maybe 11-12 sama di Bloxroot ya gak beda-beda jauh banget kalau menurut gue teman-teman ya oke, so kita langsung aja, di sini si DOW ini punya beberapa skill teman-teman, ada DOW Spin, Sharpen Strike, Rapidly Punch, Liquid Drop, Hit Chop, dan Flexible Punch ya ini kalian bisa liat-liat disini, require-nya berapa tuh, 2000 ya maksimum teman-teman ya by the way, status gue ada mentok 4000 jadi ya, damage-nya akan, nah itu damage-nya, paling damage maksimal lah istilahnya gue pake Haki oh iya, dia kalau pake Haki sama gak pake Haki itu sedikit berbeda teman-teman ya kita coba gak pake Haki dulu deh ya kita coba tidak pake Haki teman-teman, dan kita coba skill satu, Flexible Punch ini mirip gomu-gomu pistol sumpah tuh, gayanya kayak gini dan dia langsung nembak begini tapi sayangnya tuh, gak jauh ya dia tidak jauh sama kayak gomu-gomu pistol jadi ada jaraknya ya teman-teman ya coba kalau disini bisa, Flexible Punch yep, bisa, dan terus damage-nya segitu teman-teman ya not bad, not bad itu kalau, itu kalau kita gak pake Haki teman-teman kita kesedetan lagi, tuh gitu ya kalau kita pake Haki, dia suaranya beda teman-teman kalau pake Haki tuh suaranya beda, wah ampun pak tuh, kalau pake Haki tuh suaranya beda cuy lebih, lebih kayak ada tonjokan gitu lah dan kayaknya damage-nya naik kayaknya gue, gak sih, kayaknya gue gak naik sih aw, aw, sakit pak, ampun pak kalian bisa liat cooldown-nya teman-teman yang paling gigi dari skill-nya tuh, ya itu cooldown-nya teman-teman ya cooldown-nya gak ngotak, itu literally kayak cukup setengah detik ya sumpah, kenceng-kenceng banget 1-2 detik lah, 1-2 detik gitu cooldown-nya imagine, kalian bisa, ini buat PvP enak sih walaupun jaraknya gak terlalu banyak ya cuman ya, oke lah ya untuk jarak begini gitu kan gak bisa dibilang deket juga gitu kan oke, kita kurangin yang ini dulu teman-teman ya si Doe Spin ini kenapa gue tadi masih kena serang dah, Nani baru udah gak ada bose, diga jelas oke, skill yang Doe Spin teman-teman ini mirip banget sama di Bloksut sih ya, cuman kayak gini doang cuman disini donatnya kecil, gue gak tau kenapa dah kalo di Bloksut kan donatnya gede ya cuman disini kecil dan ini kenceng kenceng banget kalian bisa liat ya ini kayaknya sekenceng Covenbot, ya gak sih? kayaknya sih teman-teman apa ini lebih cepet mungkin, gue gak tau kayak perasaannya tuh lebih cepet gitu apa mungkin itu hanya ilusi gitu karena dia kecil terus ada efek-efek dia lagi jalan kenceng gitu kan mungkin gara-gara itu keliatannya kenceng gitu tapi sebenernya sama aja sama Covenbot gue gak tau, kalian komen di bawah yang mana yang paling cepet teman-teman ya antara Covenbot sama si Doe Spin ini baru-baru si Doe Spin sebenernya bisa di air cuman kalian kena damage udah gitu doang sebenernya bisa, tapi kalian kena damage nah kalo di Bloksut kan dia enaknya ada Res Visman kan jadi kalian bisa pake Doe-nya itu buat di air tapi kalo ini enggak gitu ya gue gak tau disini ada gak sih Res Vist kayak gitu kayaknya gak ada sih setau gue gak ada Res Vist kayak gitu dikit lagi sih teman-teman ya jadi ya begitulah ini kita coba deh kita coba di air teman-teman ya bisa sebenernya tuh bisa cuman kena damage kocak gitu kan yaudah oke sekarang kita ke skill yang ketiga berarti ya hit shot namanya teman-teman ya ini sekali lagi sama banget kayak di Bloksut ya teman-teman tuh kayak gini cuman kalo di Bloksut dia lebih gimana gitu ya grafiknya sih gue lebih demen ini cuman kalo di Bloksut tuh I don't know why mungkin animasinya lebih bagus gitu ya ini sebenernya sama sih sekiranya dilempar kayak gini teman-teman ya hit shot lempar boom dan swakit itu sakit itu kalo gue pake Haki kalo gue gak pake Haki kayak gimana coba kita liat ya apakah beda apa enggak gue gak tau soalnya ada yang beda ada yang enggak teman-teman hit shot sama aja teman-teman ya ow 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 oke sama aja berarti ya gak ada bedanya ya yang beda tadi baru si Flexible Punch ya kalo pake Haki dia sedikit beda teman-teman Flexible Punchnya gak beda sih cuman cuman animasinya sama grafiknya doang berbeda eh animasi sama maksudnya grafiknya berbeda gitu ya ada item-item gitu di pake Haki-nya wah ini pake Haki kalo ya hmm ini sumpah cooldownnya cepet banget sih yang gue suka dari gue suka dari cooldown cooldown cepet banget teman-teman tuh maksud gue gak ada damage skill yang ada apa enggak jelas aja oke kita lanjut aja skill yang ke 4 berarti ya 4 ya liquid drop oke liquid drop bener ntar gue ambil dulu deh kayak leveling gitu kan badu level gue udah 3000 dikit lagi mentok buat teman-teman ya jadi eh lagi malas leveling gitu kalo kalo gue mau sebenernya cepet bisa langsung 3200 ya oke kita coba dulu skill yang liquid drop teman-teman ya ini i don't know ya ini salah satu skill buat CC ya buat nge-trap musuh teman-teman ya jadi ya ancang-ancang kayak gitu kayak mau balapan lari terus langsung aja liquid drop boom dan musuhnya akan ke stun kayak gitu teman-teman ya stun 2 itu kalo gak kena sekalipun itu dia bisa nge-stun karena dia akan nge-lebar teman-teman ya dan itu nge-damage sih tapi nge-damagenya gak gede sih coba kita ke stun apakah dia masih bisa nge-stun ya bisa kan padahal gue gak arahin ke dia tapi masih bisa kena stun teman-teman berarti berarti tuh siapapun yang masuk ke dalam mochi-mochi kalian itu dia akan kena stun teman-teman ya yang artinya GG sih jadi kalian mau arahin ke sini kalo kena tetep ke stun tuh kalian bisa liat ya dan dia gak nyerang loh kalo lagi nge-stun gitu teman-teman tuh kalian bisa macem-macemin ya kalian bisa flexible punch aww ampun pak ampun lagi flexible punch lagi hit shot lagi langsung aja drop lagi flexible punch lagi gila enak banget ini enak sih buat teman-teman buat farming menurut gue ya cuman emang sih masih lebih enakan magma gitu ya kalo dari segi damage juga i don't know kita liat nanti sekali lagi itu teman-teman ya oke tuh gue ambil lagi sekali lagi oke sayang gitu kan lumayan nih XP pak mau naikin level gitu kan oke lanjut ke skill selanjutnya itu adalah rapidly punch yang dimana ini bener-bener mirip banget ya bener-bener yang ya seperti yang gue bilang tadi 11-12 on block shoot gitu skill-skill ya teman-teman ya tadi hit shot ada gitu kan hit shot ada lalu dough spinnya juga ada gitu kan sekarang ada lagi yang mirip itu adalah rapidly punch nah ini ini sedikit berbeda teman-teman ya kalo misalkan dia pake haki sama gak pake haki kita coba yang tidak pake haki dulu oke tidak pake haki kita langsung liquid drop aja biar dia diem di tempat gitu lebih enak kan liquid drop langsung rapidly punch ya kan misalnya tuh suaranya ya ini dia yang ikutin kursor kalian btw tuh dan musuhnya kayak nge-stuck diem di tempat gitu anjir gege banget sih dan itu lama ya kalian bisa tahan coy itu skill gege sih itu kayaknya buat CB asik udah kayaknya buat CB asik tuh teman-teman dan cooldownnya coba banget ini gym look udah kelar gitu kan gege banget guys gege kan itu kayaknya bisa one hit boss deh kita coba ya kalo misalkan pake haki kita coba combo one hit boss teman-teman ya pake liquid drop terus pake hit hit shot abis itu gue rapid lipat sih ya ini sekarang btw gue akan pake haki kalian bisa liat ntar bedanya kayak gimana ya gue liquid dulu hit asur rapid ya kalian bisa liat bedanya ini perasaan gue doang apa gimana dia kayaknya lebih cepet i don't know coba kalian komen di bawah teman-teman apakah memang kalo misalkan pake haki bisa lebih cepet apa gimana karena perasaan gue kalo misalkan dia pake haki sama gak pake haki itu lebih cepet pas dia pake haki apa cuman suara doang ya ilusi dari suara mungkin coba coba tuh iya mungkin ilusi dari suara ya kalo dari suara kalo pake haki itu kayaknya cung 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 kalo gak pake haki itu kayak begini iya kayaknya sih ilusi suara sih kayaknya teman-teman ya gue gak tau kalian komen di bawah teman-teman ya apakah emang lebih cepet apa gimana gitu kita coba apakah beneran bisa one shot teman-teman ya kita coba tadi kan kita kan combo combo one shot kan sekarang kita coba apakah hanya dengan yang skill divi doang ini bisa one shot boss teman-teman ya tanpa skill apa-apa oke bisa gak ya ini kayaknya lebih cepet deh kayaknya teman-teman ya gue gak tau mati gak sih nih mati gak sih ini cukup lama loh by the way gak mati ya oh dikit lagi tuh gila sekarang banget sekarang imagine GG udah kayak magma coy ini coy cuman bedanya magma itu kan emang dari jarak jauh banget kan dari sini bisa kena gitu kan kalo ini kayaknya kita coba aja sejawab apa ya oh my god masih kena skill dong gak jelas emang kadang-kadang ya ngebug moment atau apa gak ngerti gue anjir siapa yang nyerang gue dah kita coba teman-teman ya apakah ini bisa dari jarak jauh banget ya kalo yang hitshot kayaknya bisa deh hitshot kayaknya bisa dari jarak jauh banget deh tuh iya hitshot bisa ya boom bisa hit tuh kalian bisa lihat ya kena hit ya kita coba eh liquid drop liquid drop bisa gak sejauh itu kita coba apakah liquid drop bisa sejauh itu gak gak mungkin sih ya gak mungkin ya dia ada batasan teman-teman liquid drop ya tapi itu lumayan jauh sih oke kita coba rapit lipan dari sini apa karena kena gila oke ini cukup jauh ya teman-teman ya not bad not bad cukup jauh loh surprisingly jauh loh kalian bisa lihat tuh wow alright alright itu lumayan jauh loh teman-teman gak bisa dibilang deket juga ya wah berarti ini buat lawan si bis asik ya karena itu ngestun teman-teman ya ini tuh dough tuh bisa ngestun teman-teman ada liquid drop sama rapid punchnya pas dia rapid punchnya itu dia ngestun juga coba dari sini bisa gak nah kayaknya dari sini gak bisa sih kita coba apa dari sini gak bisa bisa anjir what gila ini sejauh apa what the hell wah gila ini jauh banget guys imagine hey jauh banget itu jauh banget gimana nih gila itu jauh banget gue gak nyangka bakal sejauh itu sih berarti itu sama kayak magma ya iya berarti sama kayak magma teman-teman cuma magma gak sih magma kayaknya dari sini aja tuh bisa ya kalau ini gak mungkin lah bisa dari sini lah ya kita coba teman-teman ya kita coba gak gak gue gak percaya sih kalau beneran bisa dari sini ini kocak sih rapid punch gak gak bisa gak nyampe gak nyampe oke gak nyampe ya gak mungkin lah juga teman-teman ini bisa sampe situ ya kayaknya magma doang deh magma mungkin bisa dari sini gue gak tau belum nyoba juga sih oke wah ini gila ini skill rapid punch teman-teman gue kira gak bakal sejauh itu coy dari sini bisa imagine look look ini jauh pake banget sih ini wah ini sibis esak asik sih kalian pake kapal aja ke sibis udah pukulnya rapid punch kayak gitu ya terus kalian liquid drop kayak gini kena tuh imagine mati enak banget anjir oke kita coba ke skill terakhirnya atau mungkin ultimate gue gak tau ya sharpen strike dia butuh 2000 loh masternya harusnya bagus teman-teman kita liat kayak gimana oke kita liat kita liat penasaran gue kalau yang rapid punch aja udah OP gitu ya ini OP banget teman-teman yang rapid punch ya liquid drops kita coba sharpen strike kayaknya gue udah abab-abab begitu gak tau oke udah gitu doang udah gitu doang nani lagi 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 damage nya tunggu tunggu udah gitu doang lah oke gue cukup kecewa sih gue cukup kecewa harapan gue tinggi gitu kan sharpen strike gitu tulisannya ya harapan gue tinggi coy tapi ya jauh sih jauh sih jaraknya jauh sih memang jaraknya jauh but gak bisa menyaini ini coy harusnya ini yang 2000 coy harusnya ya bukan sharpen strike yang 2000 masternya wah gak bener nih gak bener oke ya eee i don't know mungkin ngestone sharpen strike mungkin temen-temen coba-coba dari sini bisa gak 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 mungkin bisa dari sini sih coba mungkin bisa gak bisa jaraknya juga tidak sejauh rapidly punch dan kayaknya tidak ngestone kita coba kita coba apakah dia ngestone apa gak enggak sih kayaknya gak ngestone sih ngestone gak gak ngestone ya oke dia gak ngestone lalu damage nya juga ente gak ada gitu ya dibandingin sama ini kayak jauh lah ya ini jauh lebih mantap temen-temen ngestone gak misalnya tuh kedorong bahkan bukan ngestone kedorong oke sedikit mengecewakan sih yang sharpen strike nya ya tapi ya lumayan lah ya temen-temen ya buat combo extender aja lah mungkin bisa temen-temen ya jadi kalian liquid drop abis itu kalian hit shot abis itu sharpen strike kayak gini mungkin bisa nih kita coba oke kita liquid sharpen hit shot langsung kayak gini mati 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 ini kita harusnya lawannya lawan karida juga ini temen-temen ya ini jar deket bisa diarin kemana-mana anjir rapid limas enak banget ini skill favorit gue sih the best nih aduh lama jalannya pak kalau gue sekaret lama jalannya ya bener-bener nih oke ini salah satu skill favorit gue di gamenya temen-temen ya gila jaraknya jauh banget gak kayak di block shoot kalau di block shoot kan dia dari udara kan kalau ini tuh dari dari ujung ke ujung imagine coba kalau block shoot tuh gak bisa sejauh ini anjir sedikit broken anjir oke ya ini bagus sih gue rekomen gue ini sih kalau misalkan kalian punya dough gitu ya terus kalian bilang bang ganti gak bang ganti ke misalnya ganti ke rare gitu ganti magma menurut gue jangan sih ini pertama dia legendary ya kedua sakit loh sakit guys gak bisa dibilang gak bisa dibilang gak sakit ya sakit coy rapid pension sakit banget gila nah kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi dari jarak sini bisa ngekill lah kita coba liquid dari sini bisa kena ya kayaknya kena deh iya kena gue langsung aja ini buat farming boss asik sih buat farming boss asik temen-temen ini buat nge-rate juga kayaknya asik nih kalian bisa bisa pake wicked draw bisa pake hit shot salap hit shot temen-temen itu dia meleduk gedungan oke kalian bisa pake sharpen walaupun sharpen strike itu i don't know sedikit mengecewakan gitu sharpen strike nya nih ini skill yang B mengecewakan banget nih tapi ya oke lah alright ya itu dia untuk dodo kalo menurut gue overall bagus sih 7 per 10 lah 7 per 10 bagus lah temen-temen ya tapi kalo dibandingin sama dragon kayaknya gue masih lebih milih dragon sih karena dragon bisa terbang ya 1 dragon bisa terbang walaupun untuk skill-skillnya gue demendo sih demendo sumpah skill-skill serangannya tuh banyak apalagi yang ini ini enak ini fun banget imagine dari sini kena guys look dragon aja yang hell bullet gak kena cuy dari sini tumpah ini kena gila gak sih gila gak sih ini jauh banget anjir kece sih tuh kayak begini aja dia bisa farming boss ini look mati nih tuh tuh bahkan dia tidak tidak jalan kesini dia bisa mati ini ya ini sama dragon dragon emang enak sih bisa terbang sih cuman kalo ini lebih enak skill-skillnya buat ini temen-temen mungkin buat ngeret ini enak kali ya mungkin buat ngeret enak kalo kalian suka di darat gitu kan suka ngedash-ngedash terus kalian suka ngesisi nah ini mungkin bisa dipake temen-temen ya karena ini enak sih ini enak sih jujur aja ya dipakenya enak gitu dipakenya tuh apa ya enjoy banget gitu loh kayak ngeliat kayak gitu tuh efek-efek mochi-mochi menonjok gitu satisfying anjir oke temen-temen nih itu dia untuk video dodo ya untuk showcase dodo like jika kalian suka video ini dislike kalo kalian gak suka subscribe jika kalian mau gak usah subscribe jauh apa-apa kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax